Intro Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menginginkan neraca perdagangan Indonesia dan Uzbekistan diseimbangkan dan ditingkatkan. Dalam rangkaian kunjungan muhibah ke Uzbekistan, Rahmat Gobel mengatakan, Indonesia dan Uzbekistan memiliki potensi perdagangan yang sangat besar. Namun hingga tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia dengan Uzbekistan masih mengalami defisit. DPR RI tentu akan membantu dan mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara sahabat sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masing-masing negara. DPR sesuai dengan fungsinya, bukan hanya menganggap sebagai legislatif, anggaran dan pengawasan, tetapi kita juga ingin apa yang kita bisa support kepada pemerintah supaya mewujudkan kerjasama ini bisa terwujud dan memberikan nilai tambah buat kedua negara. Pada kesempatan yang sama, Dubes RI untuk Uzbekistan dan Kyrgyzstan, Sunario Kartadinata, mengapresiasi dan mendukung langkah produktif rombongan DPR RI dalam kunjungan ke Uzbekistan, terutama di sektor perdagangan. Indonesia sudah saatnya mengambil langkah cepat dan pasti untuk memperbaiki kerjasama bilateral dengan Uzbekistan. Kita bisa bekerjasama untuk mendorong kerjasama antara kedua negara ini lebih efektif, lebih produktif dan lebih menghasilkan nilai-nilai, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun nilai-nilai lain. Pada tahun 2020, impor Indonesia dari Uzbekistan sebesar 18,16 juta USD. Ada pun nilai ekspor Indonesia ke Uzbekistan sebesar 12 juta USD. Dari Uzbekistan, Iqbal Subarsa, TVR Parlemen, melaporkan.